Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu musisi Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Nyoman Paul ataupun Paul Aru dimana berita ini ataupun kejadian ini diketahui pada hari Sabtu 13 Mei di tahun 2023 Dimana pada kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 pada top 4 besar Indonesian Idol Season yang ke-12 Mempunyai nilai jual yang sangat tinggi atau banyak sekali orang ataupun masyarakat Indonesia Yang sangat tertarik untuk melihat top 4 besar lagi bersama-sama teman-teman Nama dari Rodney, Salma, Nabila dan juga Paul Menjadi orang yang dicari oleh banyak orang Bahkan di dalam kolom komentar di akun fanbase Indonesian Idol Dikatakan oleh Panorama.idol Tolong saya merindukan 4 orang dalam foto ini Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai 4 besar di Indonesian Idol Season yang ke-12 Apakah teman-teman juga merindukan kebersamaan dari mereka? Memang nama dari mereka semakin terkenal kepada publik Dikarenakan Ronnie seringkali dicuduh-cuduhkan bersama Salma Begitu juga dengan Paul bersama Nabila Kalau kita berbicara mengenai Paul Memang setelah Paul keluar dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 Nama dari Paul sempat melakukan kolaborasi atau semacam bekerja sama Untuk sebuah acara bersama Dimansia dan juga siar lain teman-teman Momen itu terjadi lebih dari sehari Dan kemudian Paul memposting foto dari siarla dan juga nyoman Paul Lalu Paul mengatakan aman teman-teman Atau seakan-akan disini Paul ingin membenarkan atau memberitahu kepada publik Bahwa hubungannya dengan siarla tidak mempunyai hubungan apa-apa ya teman-teman Jadi Paul mengatakan aman teman Atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin artinya adalah Aman teman-teman Tapi bahasa Indonesia bukan dari Inggris ke Indonesia teman-teman Lalu kenapa Paul mengatakan hal demikian Sebetulnya disini Paul ingin menjaga perasaan para fans Yang mendukung hubungan dari Paul bersama Nabila Lalu apa yang benar Paul mempunyai hubungan khusus bersama Nabila Takiyah Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Secara tidak langsung nama dari Nabila Takiyah telah menjawab pertanyaan tersebut Dimana ketika nama dari Nabila ditanyai oleh Salma Salsabila Nabila memberitahu bahwa love language dari Nabila adalah physical thoughts Lalu love language itu ditujukan kepada orang-orang yang disayang oleh Nabila Lalu Salma mulai bertanya kembali Kalau ke anak idol siapa love language yang ditujukan oleh Nabila Kemudian mungkin tidak perlu dijawab ya teman-teman Karena secara fakta Nabila bersama Paul seringkali melakukan physical thoughts ya teman-teman Atau sentuhan fisik ya teman-teman Sangat terlihat kepada publik Lalu apakah teman-teman setuju Tentang hubungan dari Paul bersama Nabila Atau ketika Paul bersama Nabila apakah teman-teman setuju Dan kalau kita berbicara mengenai Paul pada waktu yang bersamaan Ayah dari Paul Arum mengatakan Wow gak sabar lihat Paul go internasional Bersama Mr. Thomas Jason By the way Mr. Thomas Jason ini merupakan salah satu Musisi yang berasal dari negara Swedia Di kota Skovdev ya teman-teman By the way kota Skovdev merupakan tempat tinggal dari Paul bersama ayahnya Bahkan kalau tidak salah kota Skovdev merupakan tempat asal dari Paul Untuk bermain sepak bola Di U18 ataupun U17 di negara Swedia ya teman-teman Jadi kemungkinan besar sehabis acara Indonesian Idol Season ke-12 ini telah berakhir Nama dari Paul pasti akan mengunjungi ke negara Swedia Lalu kemungkinan besar nama dari Paul juga akan berjumpa Bersama musisi dari Thomas Jason nih teman-teman Tentu saja itu menjadi salah satu pengalaman yang baik bagi Nyoman Paon Di dunia tarik suara Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Aku physical touch Biasanya physical touch-nya ke siapa? Ya ke orang-orang yang aku sayang lah Tonton 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 ke mama Enggak jadi Idol Selama Idol nih kan orang tua gak ada Selamat menurut teman-tonton 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 selamat menikmati di depan harummu sungguh terkunci kata yang tertakar di depan ragamu bila kau lihat ku tanpa sengaja begini kau syurga bayangkan selamat menikmati